Berkarya Bampu berprestasi dan berkecimpung di dunia internasional Pemirsa, inilah orang Indonesia di balik layar box office versi on the spot Yang pertama adalah Rini Sugianto Wanita kelahiran Lampung 34 tahun silam ini Merupakan animator Indonesia yang telah mendunia Rini terlibat langsung dalam pembuatan beberapa film animasi Seperti The Adventures of Tintin, The Avengers, The Hobbit, The Desolation of Smoke, Teenage Mutant Ninja Turtle, dan juga The Hunger Games Catching Fire Sebagai animator, ia bertugas untuk menghidupkan karakter utama dalam film dengan jenis foto realistik Tujuannya adalah agar karakter yang diciptakan bisa terlihat nyata Rini memulai karir animasinya di Amerika Serikat sejak 2005 Kala itu, ia bekerja di perusahaan sinematik sambil merampungkan studi pasca sarjana animasi di Academy of Art University Usai kuliah, Rini bekerja di Studio Blur Los Angeles, kemudian bergabung dengan Weta Digital di Selandia Baru hingga akhir 2013 Selanjutnya adalah Grisel Dasar Serawinata Wanita berusia 33 tahun ini bekerja sebagai animator di studio film ternama Yaitu Dreamworks di California, Amerika Serikat Dreamworks sendiri telah menghasilkan film-film animasi terkenal Seperti Shrek, Madagaskar, Kung Fu Panda, Push In Boots, How To Train Your Dragon 2, dan lain sebagainya Griselda bekerja sebagai visual development di artistic department Berawal dari hobi menggambar, gadis yang lahir pada tahun 1982 ini Memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat dan menyelesaikan SMU-nya di sana Kemudian melanjutkan studi ke Art Center College of Design di Pasadena, California, Amerika Serikat Dengan mengambil jurusan ilustrasi Selain bekerja di Dreamworks, Griselda kini mengajar ilmu komunikasi visual di kampus almamaternya tersebut Andrea Seri adalah orang Indonesia di balik layar box office berikutnya Pria kelahiran Jakarta 1 Oktober 1984 ini telah ambil bagian sebagai digital artist dalam film box office Seperti Iron Man, Star Trek, Terminator Salvation, Transformer Revenge of the Fallen, serta Iron Man 2 Tak hanya itu saja, dia juga terlibat dalam pengerjaan film Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, Surogates, dan lain-lain Andre merupakan satu-satunya digital artis asal Indonesia Yang bekerja di Divisi Industrial Light & Magic Lucasfilm Singapur Lucasfilm sendiri adalah salah satu production company tersukses di dunia Yang didirikan tahun 1971 oleh George Lucas, sutradara Star Wars Meski mendalami pekerjaan sebagai animator Namun keterampilan 3D-nya justru dipelajarinya sendiri tanpa training dan sekolah Setelah sukses 10 tahun berkecimpung dalam pembuatan animasi skala global Kini ia kembali ke Indonesia untuk mengembangkan perusahaannya sendiri yang bernama Inspire Studio Selanjutnya adalah Kristia Wan Lee Pria yang lahir di Solo 36 tahun silam ini terus ambil peran dalam pengerjaan film animasi Transformer 3 G.I. Joe Spider-Man 4 Star Wars The Lord of the Rings Selain animator, pria yang akrab di sapa Chris Lee ini dikenal sebagai seorang komikus yang hebat Petualangannya di Amerika Serikat dimulai saat karyanya dipilih oleh Hatchbrook Sebuah perusahaan mainan besar di negeri Papan Sound Kala itu ia dilibatkan dalam pembuatan J.I. Joe Segment 6 Setelah menyelesaikan studinya di jurusan Sequential Art atau komik di Serpena College of Art and Design di Amerika Serikat Chris Lee memutuskan pulang ke Indonesia dan mendirikan Caravan Studio di Tanjung Durang, Jakarta Barat Dengan mempekerjakan beberapa komikus, Caravan telah menciptakan puluhan komik Di Avengers atau Iron Man 3, maka Anda harus mengenal sosok Michael Reynolds Tagore Pria asal Surabaya ini menjadi salah satu orang yang dipercaya untuk membuat kostum-kostum Iron Man Dalam pembuatan film animasi komputer Happy Feet 2, Reynolds bekerja membuat tampilan salju dan background datarannya Sedangkan ke film The Hobbit, ia bertugas memperhalus gambar komputer Agar penonton ataupun pembuatnya tidak bisa membedakan mana yang manusia asli dan mana yang manipulasi komputer Kini pria kelahiran 24 Mei 1979 ini dipercaya sebagai salah satu tekstur artis di Weta Digital Yang merupakan perusahaan film asal New Zealand yang menjadi pemasok film-film box office Hollywood Sebelum bekerja di Weta Digital, bungsu dari 5 persaudara ini juga pernah bekerja di Warner Bros Berikutnya adalah Ronnie Gani Pria berusia 30 tahun ini bekerja sebagai salah satu animator di Industri Light & Magic atau ILM Singapura sejak tahun 2008 Salah satu proyek yang dikerjakan Ronnie adalah film Pacific Rim yang dirilis pada tahun 2013 silam Untuk Pacific Rim, ILM mengerahkan sekitar 500 pekerja seni efek visual dan 70 orang di antara mereka adalah animator termasuk Ronnie Dengan 70 orang animator tersebut, animasi Pacific Rim rampung dikerjakan dalam waktu 1 tahun Dalam film tersebut, Ronnie mengarah pertarungan monster kaiju dengan Jaeger, robot yang dikemudikan dua manusia di dalamnya Bagaimana monster raksasa itu bergerak dalam pertarungan bawah laut dengan gerakan yang tak terkesan lambat dan membosankan adalah tantangan yang sudah dijawab Ronnie Ronnie terjun ke dunia animasi justru selain menamatkan studi arsitektur di Universitas Indonesia Bermula dari belajar otodika yang bergabung ke beberapa studio animasi sebelum lolos leksi program agang di Lukas Film pada Juni 2008 Kinerja yang baik membuatnya direkrut bekerja penuh sebagai animator ILM Pemirsa tulang orang Indonesia di balik layar box office versi on the spot